Pemirsa PJ Bupati Muarujambi, Bahyuni Deliansyah meresmikan Musola Al-Kharida di RT17, Komplek Perumahan Bungsu Irdani IV, Desa Pondok Meja. Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita dan penanda tanganan prasasti. Bertempat di RT17, Komplek Perumahan Bungsu Irdani IV, Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, PJ Bupati Muarujambi, Bahyuni Deliansyah meresmikan Musola Al-Kharida. Peresmian tersebut ditandai dengan pengguntingan pita dan penanda tanganan prasasti oleh PJ Bupati Bahyuni dan disaksikan oleh Wakil Ketua dan Anggota DPRD Muarujambi Ahmad Haikal Sulaiman, Camat Mestong Hermi Saputra, Tokoh Agama Agus Setiawan, serta tamu undangan lainnya. Dua, tiga Kami ucapkan terima kasih. Dalam sambutannya, PJ Bupati Bahyuni meminta kepada developer agar memperhatikan tempat umum, salah satunya tempat ibadah, serta meminta kepada kepala desa atau camat dihubungi developernya agar dibantu masalah musola. Karena fasilitasnya sudah ada, mungkin masih ada yang kurang. Bahyuni berharap musola ini dapat meningkatkan keimanan dan digunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat. Benarnya ada kewajiban dari developer untuk menyiapkan fasilitas umum, salah satunya adalah tempat ibadah. Saya katakan sama Pak Ustadz, Pak Ustadz, kalau emang itu belum ada, apa yang bisa saya bantu? Pak Ustadz bilang, Pak Uwati, pembangunan sudah berjalan, ada kekurangan sedikit, Insya Allah kalau saya ada, saya bantu. Dan hari ini kita saksikan semua bahwa musola ini sudah sangat bagus, ya kan? Dapat digunakan oleh seluruh masyarakat yang ada untuk beribadah. Adik-adik juga bisa menggunakannya untuk belajar mengaji. Semoga apa yang dilakukan di akhir pada seluruh masyarakat yang ada di sini, Saya berharap dengan adanya musola ini, ketahuan kita kepada Allah SWT semakin meningkat, dapat menjalankan apa sesuai dengan yang kita inginkan. Pada acara ini juga dilaksanakan peletakan batu pertama, pembangunan menara musola dan peletakan batu pertama, pembangunan taman pendidikan Al-Quran oleh Wakil Ketua DPRD Morujambi Ahmad Haikal. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV, Pelaporkan.